Halo everyone, welcome back to my channel again. Untuk di video kali ini, kita akan sedikit ngebahas ya full komparasi perbandingan antara iPad Pro tahun 2018 dan iPad Pro tahun 2020 nih. Dan semoga video kali ini dapat sedikit ngasih gambaran ke teman-teman khususnya buat yang lagi nyari iPad ya. Apakah lebih baik membeli iPad Pro yang 2018? Tentunya kan harganya juga jauh lebih murah ya. Atau sekalian kita beli yang tahun 2020-nya. Dan worth it nggak sih buat teman-teman yang udah menggunakan iPad Pro tahun 2018-nya ya untuk di upgrade ke seri 2020-nya. Berdasarkan video komparasi kali ini ya, aku akan sedikit ngasih beberapa ulasan penting dari mulai performance, kualitas layar, suara, grafik card. Aku akan bahas semuanya di video kali ini guys. Seperti biasa buat teman-teman yang baru nonton video-video aku, aku ingin ucapkan selamat datang di channel aku. Setiap minggunya aku akan selalu update ya video tips and tricks seputar produk Apple. Kalau video-video aku cukup informatif buat teman-teman yang baru nonton, kamu bisa bantu klik subscribe aja dan hidupin loncengnya ya, biar ketika aku update video, teman-teman nggak ketinggalan nih untuk tips and tricks seputar produk Apple-nya. Poin yang pertama ya untuk ngomongin perbedaannya antara yang iPad Pro tahun 2018 ini sebelah kiri aku, dan sebelah kanan aku ya ini iPad Pro tahun 2020 kita akan mulai dulu untuk ngomongin segi size, desain, dan bodinya nih guys. Kalau ngomongin dari segi size-nya ya, antara kedua iPad ini tuh sebenarnya masih sama aja, dari mulai ketebalannya, tinggi, dan lebarnya ya. Semua persis, nggak ada beda untuk teletakkan posisi dari mulai audionya, juga semuanya masih sama, memiliki ketebalan yang masih sama ya, 5,9 mm antara yang iPad Pro tahun 2018 dan iPad Pro tahun 2020. Toad charger-nya juga masih sama, USB Type-C juga untuk dukungan fast charger yang jauh lebih cepat. Untuk di bagian kameranya ini baru kelihatan berbeda banget ya. iPad Pro tahun 2020 ini memiliki kamera seperti iPhone 11 ya kalau kita lihat. Dua kamera, ada yang wide dan ada yang ultra-wide. Hanya saja pada keluaran iPad Pro ini didukung dengan satu sensor kamera baru yaitu adalah sensor buat lidar untuk dukungan dari augmented reality-nya nih guys. Sedangkan buat yang iPad Pro tahun 2018 hanya memiliki single camera aja. Jadi kalau ngomongin body ya, dari mulai size, bahan materialnya, kalau ngomongin desain tuh hanya berbeda pada posisi kameranya aja guys. Di luar itu semuanya sama ya. Ngomongin display dari kedua iPad ini ya, ternyata dari segi display juga masih sama. Memiliki dukungan display 1668 x 2388 ya. Dengan dukungan layar retina dan support juga untuk true tone ini guys. Jadi untuk ngomongin dari pixel layarnya, untuk keduanya juga masih sama aja. Kalau kita ngomongin performance baterainya ya, pada kedua iPad ini, sebenarnya sih untuk yang iPad Pro ini udah terkenal banget ya, untuk daya tahan baterain ini sangat-sangat bagus. Namun untuk yang keluaran 2020 ini, ternyata tuh memiliki ampere baterai yang jauh lebih kecil ya. 28,65 WH ya. Sedangkan untuk yang tahun 2018-nya, iPad Pro ini, memiliki baterai tuh 29,45 guys. Di sini keduanya tuh aku udah charging sampai 100% pada saat pembuatan video ini ya. Sekarang tuh udah di posisi 95% untuk yang iPad Pro tahun 2020-nya. iPad Pro ini, dia udah nyentuh di angka 93% ya. Jadi terbilang lebih cepat abis malah di yang tahun 2018-nya nih guys. Walaupun perbedaannya hanya 2% aja ya. Cuma ingat nih, untuk berkurangnya 1% pada iPad Pro ya, itu udah ngomongin jeda waktunya lumayan cuk panjang juga ya. Walaupun hanya 1% aja nih. Aku udah coba dari awal juga ya. Sekilas sih hampir sama aja sebenarnya untuk kecepatan Face ID-nya. Ini kita coba tes ulang lagi. Aku matiin, aku nyalain. Nah, untuk ngomongin speed-nya dulu di sini sebenarnya sih masih sama aja. Nggak terlalu jauh beda. Malah cenderung hampir sama aja ya untuk speed-nya. Jadi kalau ngomongin kecepatan Speed Face ID yang katanya lebih cepat di generasi keduanya, yang tahun 2020, dan nggak ada delay sama sekali ya. Perbedaan antara yang 2018 dan tahun 2020. Mengingat sama-sama masih menggunakan A12 processor-nya, kita akan coba langsung aja untuk melakukan pengetesan pada performance baik itu CPU maupun GPU-nya ya. Di sini aku menggunakan aplikasi Geekbench 5, iPad Pro yang tahun 2018, prosesor A12X 2,49 GHz ya. Memorinya itu 4GB, cuma ini udah kepotong buat sistem, jadi tinggal sisa 3,69. Sedangkan untuk yang tahun 2020-nya, A12Z Bionic 2,49 GHz masih sama aja. Dengan dukungan memory RAM 6GB ya. Udah kepake buat ngedupin sistem, tinggal sisa 5,56 GB. Mulai dulu dari CPU-nya nih. Kita tes CPU-nya, range benchmark. Dan ini merupakan hasil skornya ya. Kamu bisa lihat, untuk yang single core-nya ini masih sama, 1116. Yang tahun 2020 juga sama, 1116. Untuk yang multi core-nya, di sini malah lebih cepat yang tahun 2018-nya nih. 4,677. Sedangkan buat yang tahun 2020-nya, 4,661 guys. Harusnya sih untuk yang GPU-nya ini lebih kelihatan perbedaannya guys. Kita akan range benchmark. Dan ini hasil untuk GPU-nya ya. GPU ini lebih ngomongin untuk kualitas grafik-nya. Di sini kamu bisa lihat, untuk yang iPad Pro tahun 2018 memiliki skor 10.729. Sedangkan untuk yang tahun 2020-nya ini udah unggul jauh, 11.536 guys. Jadi untuk ngomongin dari performance CPU, sebenarnya masih sama aja. Ngomongin performance-nya sama-sama cepat, multitask-nya juga lancar. Namun kalau kita ngomongin GPU, ini lebih ngomongin untuk GPU grafik-nya, lebih halus ya, atau lebih tajam itu pada keluaran iPad Pro tahun 2020 ini guys. Lanjut ya, dengan dukungan prosesor yang jauh lebih unggul grafik-nya dimiliki oleh iPad Pro tahun 2020 ini. Kali ini aku akan tester untuk rendering videonya ya. Seberapa cepat sih dengan dukungan prosesor yang lebih baru pada iPad Pro tahun 2020 ini. Di sini aku ada satu timeline video. Ini menggunakan Full HD, iPad Pro tahun yang 14, dan ini yang iPad Pro tahun 2020-nya. Kita akan langsung tester aja untuk yang output videonya ya, rendering-nya nih. Satu, dua, tiga. Oke, kita bisa lihat untuk yang speed-nya. Bisa dibilang selesai ini nih secara bersamaan. Tidak ada beda untuk yang durasi waktunya. Hasil dari rendering-nya sendiri ternyata ya, kedua iPad ini ya sama-sama aja. Dimulai dari yang 2018-nya. Untuk yang 2018-nya sendiri sih ini masih sama aja ya, detail juga. Kita akan tes. Dan ini yang iPad Pro tahun 2020-nya. Aku cari warna kuning-nya dulu. Oke, lanjut tes foto. Ngomongin hasilnya ya, ini sebenarnya sama aja ya. Mengingat dia juga sama-sama 12MP untuk yang kamera white-nya. Sekarang aku akan tester ya untuk yang ultra white-nya. Di sini ada angka 1. Kita akan coba dulu dapetin warna kuningnya. Oke. Nah, ini yang tambahan white-nya. Jadi untuk yang ngomongin kamera ultra white ini ya, ini sih tergantung sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja nih. Ada beberapa orang yang emang nggak butuh banget ya kamera ultra white pada iPad. Dan termasuk aku pribadi ya. Aku pribadi juga nggak begitu terlalu kepake ya kamera ultra white. Include ketika aku juga udah menggunakan iPhone 11 Pro Max-nya. Yang aku sering pake ya hanya mode white-nya aja guys. Dari mulai telephoto, untuk yang ultra white-nya. Ini sama sekali jarang aku gunakan ya. Baik untuk kebutuhan foto maupun untuk kebutuhan videonya. Jadi secara keseluruhan untuk ngomongin kameranya ya, ini hanya penambahan pada ultra white-nya aja guys. Ini di luar ngomongin dari sensor lidarnya ya. Yang nanti akan kita tester setelah ini. Kamera bagian depan ini sama-sama menggunakan 7MP juga. Kita akan langsung tester untuk mode portrait-nya aja ya. Mode portrait-nya. Oke. Dia bisa ada beberapa efek lainnya ya. Ada studio light, contour light, ada stage light, dan ada stage light mono nih. Kita akan tester untuk yang studio light-nya aja. Ini udah detect belum nih? Oke. Lanjut kita akan tester pada iPad Pro tahun 2020-nya. terus foto. Untuk kamera depannya ya, sama-sama menggunakan portrait mode dengan mode studio light. Hasil selfie pada iPad Pro tahun 2020 jauh lebih detail dibandingkan yang tahun 2018-nya. Ini bokehnya yang lebih natural ya pada keluaran iPad Pro tahun 2020 guys. iPad Pro tahun 2020 ternyata cukup unggul ya dibandingkan yang tahun 2018-nya nih. Lanjut ya, aku akan tester untuk mode augmented reality-nya ya. Seberapa akurat sih dukungan dengan kamera yang leder sensorin ya. Di sini aku menggunakan satu aplikasi TheBirds ya untuk ngetes augmented reality-nya. Langsung aja kita tester. Dia ada dua pilihan mode. Ada yang normal dan ada yang augmented reality. Langsung kita pilih aja untuk yang augmented reality-nya. Nah, dia ngebaca skema dulu nih. Oke. Nah, disini teman-teman bisa lihat ya untuk yang sensor augmented reality-nya untuk penampatan posisinya aja ini sedikit mengalami kesulitan pada iPad Pro tahun 2018 ya. Buruk untuk sistem augmented reality-nya pada iPad Pro tahun 2018 ini. Oke, pilih. Please. Cuman untuk mendapatkan peletakan posisinya ini sedikit lebih sulit pada iPad Pro tahun 2018 ini guys. Kita akan coba zoom lagi. Sekarang kita akan tester ya untuk yang 2020-nya. Nah, kalau bisa lihat untuk yang pertama aja dia langsung bisa ngebedain ya mana meja dan alas dasar untuk lantrinya. Jadi cukup cepet banget augmented reality-nya. Ini juga didukung oleh LiDAR sensornya guys. Kita akan coba untuk meletakkan posisinya disini. Nah, ini dia burung kecil kita. Ngomongin augmented reality-nya, ini udah the best banget. Aku juga gak nyangka ya seakurat ini. Jadi ya kurang lebih kalau teman-teman beli iPad Pro tahun 2020 ini ya, yang ngomongin hanya untuk penambahan sensor LiDAR kameranya aja ya. Ngomongin refresh rate pada iPad Pro tahun 2020 ini itu jauh lebih halus lagi dibandingkan yang 2018-nya. Pada iPad Pro keluaran 2020 ya, memiliki keterangan cahaya itu yang jauh lebih terang lagi dibandingkan yang iPad Pro tahun 2018-nya guys. Lanjut ya, aku akan ngetes untuk seberapa sensitifnya ya. Layarnya ini kita pakai untuk drawing atau untuk nulis ya, menggunakan Apple Pencil generasi yang kedua nih. Di sini aku selalu nulis untuk yang semua materi YouTube aku itu menggunakan GoodNotes dan sayangnya ini aplikasinya berbahaya ya, cuman kalau emang kebutuhan kamu sering nyatet bikin tulisan ya. Aplikasi GoodNotes ini sangat rekomendasi banget guys. Ini di iPad Pro tahun 2020-nya ya. Ini ya hampir sama aja kurang lebih seperti yang generasi satunya tahun 2018. Nah, kita akan ngetes juga nih. Masih sama aja jadi untuk ngomongin teknologi layar, responsif layarnya antara iPad Pro tahun 2018 dan tahun 2020-nya ngomongin refresh rate untuk nulisnya sama-sama masih halus dan sangat responsif ya. Lanjut aku akan buka aplikasi ProCure untuk ngetes juga. drawing-nya apakah sama halusnya seperti kita nulis menggunakan Apple Pencil ini ya. Aku sih udah pakai lama ya yang tahun 2018 ini kalau aku bandingin sama yang tahun 2020 ya. Ngomongin dari semuanya sih ini kurang lebih hampir sama aja. Nggak terlalu jauh beda. Ini aku tester untuk yang 2018-nya. 2018-nya ini masih sama aja. Benar-benar nggak ada perbedaan antara yang 2020 dan 2018-nya guys. oke kita tester lagi. Jadi untuk ngomongin kualitas layarnya sendiri ya ngomongin refresh rate frame rate-nya 2018 dan tahun 2020 ya. Aku bisa bilang ini semuanya hampir sama aja. Nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara kedua iPad Pro ini ya. Dimulai dari yang keluaran tahun 2020-nya ya. Kita akan coba buka YouTube aja. volume-nya kita full-in. volume-nya kita buat aku pribadi ya ini terdengar sama aja. Cuman menurut kalian seperti apa? Untuk kualitas suaranya nanti kalian tinggal posting aja di kolom komentar ya. Ngomongin microphone pada keluaran iPad Pro tahun 2020 ya. Ini ternyata jauh lebih bagus. Test sound test sound menggunakan iPad Pro tahun 2018. Test check sound test check sound test check sound test check sound test microphone pada iPad Pro tahun 2020. Menggunakan iPad Pro tahun 2018. Test check sound test check sound ekam video menggunakan iPad Pro tahun 2018. Check sound test 123. Lanjut iPad Pro 2020. Test microphone pada iPad Pro tahun 2020. Test check sound test check sound. Ngomongin dari microphone yang aku sih nggak tahu nih kalian denger jelas atau nggak. Cuman aku pribadi yang melakukan tester ya. Ini jauh lebih bagus pada iPad Pro tahun 2020 guys. Jadi kalau kita ngomongin kualitas suaranya pada kedua iPad ini ya. Walaupun sama-sama memiliki sound dengan output yang sangat keras bagus ya. Detail juga untuk dari segi suara yang keluar. Namun ternyata pada keluaran iPad Pro tahun 2020 ketika kita melakukan recording ya untuk suaranya microphone ini jauh lebih unggul dan jauh lebih bagus lagi ya. hasil suaranya pada keluaran yang baru ini guys. Jadi kalau buat aku sih kesimpulannya seperti ini guys. Buat teman-teman yang udah menggunakan iPad Pro tahun 2018 buat upgrade ke 2020 aku rasa ini sama sekali nggak worth it. Karena untuk yang iPad Pro tahun 2018 ini juga udah overkill banget buat kebutuhan editing video mungkin atau teman-teman buat kebutuhan entertain main games ini udah oke banget. Udah jauh dari cukup untuk tahun 2018 ini. Namun jika teman-teman di luar sana baru ingin membeli iPad ya aku lebih menyarankan teman-teman langsung ambil yang keluaran 2020-nya mengingat harganya ini nggak terlalu beda jauh guys dan teman-teman udah dapet kapasitas yang 128GB. Jadi sekian ya untuk review kali ini guys perbandingan iPad Pro 2018 versus 2020. Secara kesimpulan garis besarnya overall ini sama aja hanya ngomongin fitur di LiDAR sensornya fitur ultra wide-nya paling ya cuman itu aja nih yang lebih terasa banget ya. Oke sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax